Al-Fatihah Itu ayat khusus turun untuk kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Ibrahim Kenapa? Karena ayat ini terjadi hikayatan sebagai cerita Apa yang ada di dalam suhuf keduanya Dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa Tidaklah kami beritahukan Apa yang ada di dalam lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa Yang mereka sudah menyelesaikan atau melakukan kewajibannya Oh ini turunnya bukan untuk umat Nabi Muhammad Tapi turunnya untuk umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa Kenapa? Karena setiap Nabi itu punya syariat sendiri Dan ini hikayat Ini menceritakan contoh Hikayat Menceritakan Bahwa syariat Nabi Adam dan putra-putra Nabi Adam Itu boleh menikah saudara kandung Tapi tidak boleh menikah dengan saudara kembar Sedangkan syariat Nabi Muhammad Menikahi baik saudara kembar Maupun saudara kandung kakak beradik Hukumnya haram Jadi tidak bisa Syariatnya Nabi Adam Tidak bisa diterapkan Untuk syariatnya Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamah tidak cocok Sekarang yang namanya pernikahan Harus menikuti syariat Rasulullah s.a.w.t Begitu Ya tidak Tidak campur hati Karena itu Ayat ini Karena ayat ini Adalah ayat hikayat Apa hikayat? Keterangan Menceritakan tentang Kehidupan umatnya Nabi Musa Dan umatnya Nabi Ibrahim Sesungguhnya ayat ini Sudah tidak berlaku Bagi umat Islam Dari umatnya Rasulullah s.a.w.t Kalau umat Nabi Muhammad s.a.w.t Maka berlagulah Doa Atau amal ibadah Orang yang masih hidup Pahalanya bisa Dikirimkan kepada orang Yang sudah meninggal dunia Karena itu Nabi Muhammad juga Pernah berwasiat Ikra'u yasin Alamautah Bacakan surat yasin Untuk mayat kalian Ini perintah Nabi Kalau bacaan yasin itu Tidak sampai kepada mayat Pahalanya Ada apa repot-repot Nabi Memerintahkan Kan Tidak ada artinya Tapi Ternyata Bacaan yasin Untuk mayat Itu juga Sangat bermanfaat Untuk mayat Bacaan mayat Bacaan mayat Dari orang yang hidup itu Tentunya Sangat bermanfaat Bagi si mayat Karena itu Nabi Perintah Ikra'u yasin Alamautah Bacaan Bacaan surat yasin Untuk mayat Kalian Kalian Bacaan